Laptop tipis, minimalis, performa sadis, inilah MSI Delta 15 Halo semuanya, welcome back to Expertspedia Bersama Seferis, kali ini kita akan ngebahas MSI Delta 15 A5 EFK Biar topiknya menarik, kita akan senggol dikit si merah ini dengan si biru di harga yang sama Tapi sebelum itu, kita mulai dari desain Laptop ini memiliki desain yang minimalis, namun speknya itu adalah spek gaming Dengan ukuran 15 inci, tapi praktis karena beratnya hanya 1,9 kg Lah emang laptop tipis itu aman buat dipake gaming bang? Santai aja dulu karena kita akan bahas itu di sesi benchmark nanti Balik lagi bahas desain, di belakang laptop ini terdapat logo burung di bagian samping atas Sehingga terkesan minimalis dan memberikan space buat personalisasi kalau misalkan kalian ingin masang stiker Dari segi build quality, MSI Delta ini memiliki peningkatan yang signifikan Bodinya tebal dan keras, semua sekat ventilasinya juga keras, tidak seperti seri terdahulunya yang gampang kropos Layarnya juga gak terlalu wobbly dan bisa dibuka 180 derajat dengan satu tangan Dipake buat nonton dan main game juga enak karena akurasi warnanya tinggi dan memiliki refresh rate hingga 240Hz Dimana kompetitornya masih banyak yang menggunakan 165Hz di harga yang sama Keyboardnya sudah RGB dan empuk, namun di SKU ini itu tidak bekerja sama dengan SteelSeries Touchpadnya responsif, namun tidak terdapat fitur fingerprint pada laptop ini Laptop ini merupakan AMD Advantage Gaming Laptop Menggunakan Ryzen 7 5800H 8 Core 16 Threads dengan boost clock up to 4,4 GHz Kita mendapatkan skor Cinebench R20 dengan rata-rata 4600an Dan bagusnya dari laptop ini, jika dibandingkan dengan HP Victus yang sebelumnya kita udah review Dia memiliki skor Cinebench yang lebih tinggi walaupun prosesornya sama-sama 5800H Ini dikarenakan cooling system pada laptop ini jauh lebih baik dibandingkan HP Victus Ya sebenarnya MSI emang dari zaman dulu, dia tuh terkenal cooling systemnya itu yang paling gahar dibandingkan kompetiternya Selanjutnya saat kita bandingkan dengan prosesor lainnya Di harga sekitar Rp25 jutaan pada awal Februari 2023 ini Terdapat 3 prosesor yang cukup menarik perhatian Dan cukup disayangkan, MSI Delta 15 ini masih menggunakan DDR4 dengan Ryzen 5000 series Dimana ada beberapa laptop lainnya yang sudah menggunakan DDR5 dengan Ryzen 6000 series Atau Intel i7-12700H di harga yang sekitar Rp25 jutaan Lalu sebenarnya apa yang ditawarkan dari laptop ini? Yaitu GPU-nya Laptop ini menggunakan AMD Radeon RX 6700M dengan compute unit 36, frekuensinya 2300MHz Dan memori 10GB GDDR6 GPU ini memiliki performance di atas RTX 3060 Mobile atau laptop GPU Dan ini tuh setara dengan RTX 3070 Mobile Dan kalau kita compare GPU ini dengan RTX 3070 Ketika kalian memproses sesuatu yang butuh kecepatan di beberapa case RTX 3070 Mobile ini lebih kencang dibandingkan si RX 6700 Namun kalau misalkan ada aplikasi yang kalian gunakan itu membutuhkan memori GPU yang besar Maka 6700M itu lebih unggul Untuk storage bawaan dari laptop ini menggunakan 1TB SSD M.2 NVMe dengan speed yang kencang Dengan spesifikasi ini kita mendapatkan FPS yang sangat tinggi Seperti pada pengujian game pertama di Valorant Ultra Dengan average FPS 234 Nah disini kita tahu bahwa 240Hz pada laptop ini bukanlah gimmick Karena laptop ini bisa mendapatkan FPS di atas 165 Di game selanjutnya COD Warzone 2 Ultra kita mendapatkan average FPS 115 Selanjutnya di Apex Legends Ultra kita mendapatkan average FPS 170an Nah jadi kalau misalkan kalian lagi mode kompetitif Kalian bisa turunkan grafis settingsnya biar bisa menikmati fitur 240Hz dari laptop ini dengan optimal Selanjutnya di Resident Evil Village Ray Tracing High kita bisa mendapatkan FPS sekitar 80an Untuk kesimpulannya laptop ini diperuntukkan buat kalian yang ingin menikmati laptop tipis dengan performance gaming yang tinggi Laptop ini memiliki bobot yang sangat ringan yaitu hanya 1,9kg Display pada laptop ini juga menggunakan refresh rate 240Hz Jadi sudah sangat aman ketika ingin dipakai kompetitif gaming tanpa eksternal monitor Jika misalkan kalian bertanya apakah suksesor atau generasi peganti dari laptop ini itu sudah ada Kemungkinan bakalan ada yaitu dengan Ryzen 7045 HX series Namun masalah pengedaran secara internasional ataupun lokal di Indonesia kita masih belum tahu kapan Palingan quarter 3 atau quarter 4 2023 ini baru mulai rame media besar nge-review laptop dengan prosesor ini So buat kalian yang tertarik dengan laptop ini bisa cek link di deskripsi Jika ada pertanyaan atau saran konten ke depannya langsung aja komentar di bawah ini Dunggangi dengan like, share, dan subscribe And see you next time